Tiba-tiba ada sebuah perusahaan yang menyewakan mesin iklan dimana investornya itu hanya naruh duit kemudian dia mendapatkan keuntungan sesuai masa kontrak. Menarik bukan? Itu namanya AGT Commerce. Dan apakah AGT ini perusahaan yang benar-benar bonafit? Atau sekedar ponsi? Mari kita lihat. Halo Sismat, ketemu sama saya Roy Sati Pakar Kartu Kredit dan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi penghasil uang yang lagi rame terutama di Indonesia Timur dan kemudian di daerah-daerah. Aplikasi ini berjudul AGT, AGT Commerce ya. Jadi kita akan review AGT Commerce ini apakah beneran ataupun sekedar ponsi biasa ya. Harusnya kalau kamu sudah belajar sama saya, tahu saya ini mah encek-encek lah guys. Oke? Tapi bagi anda yang baru tahu ya, kita akan review, kita akan kulitin satu per satu layarnya supaya bisa membuktikan pada anda bahwa apa yang saya share adalah sebuah kebenaran. Oke, kita lihat ya. AGT Commerce. Ini menarik sekali ketika saya mencari dengan AGT Commerce. Commerce. Di Google tidak keluar website perusahaan. Ini yang menarik. Justru adalah websitenya Jakarta Studio, Facebook, Youtube, Bungkus. Artinya perusahaan ini nggak jelas siapa. Jadi ini adalah perusahaan yang shady, yang udah kelihatan ini siap-siap hilang ya kan. Karena nggak jelas teman-teman. Kamu kalau invest di BCA, kamu buka pasti website pertama pasti BCA teman-teman. Kamu invest di MNC, buka pasti website pertama perusahaan MNC. Artinya ada nama kita naruh uang di situ. Tapi ini kan AGT, dia sebuah perusahaan penghasil uang ya teman-teman ya. Dia penghasil uang dan kemudian dia menjual mesin iklan. Jadi ceritanya dia adalah menjual mesin iklan. Nah, mesin iklan ini dengan kontrak. Ya, dengan kontrak. Tapi perusahaannya nggak jelas. Udah kelihatan jelas. Kemudian ownernya siapa? Nah, sebenarnya kalau ngeliat dari sini aja, saya sudah tahu bahwa ini adalah aplikasi penghasil uang abal-abal. Tapi pakai menguntungan dia ponzi. Paling 2-3 bulan lagi juga esong juga. Ya kan? Nanti ketipu lagi gitu kan. Kadang-kadang orang Indonesia tuh heran. Lebih suka ditipu daripada dikasih kebenaran. Nah, ini polanya mirip dengan aplikasi, mirip banget dengan aplikasi pembangkit tenaga listrik Voltaik Schneider. Saya pernah bahas ini. Pembangkit tenaga listrik Voltaik Schneider. Di mana Anda invest di pembangkit tenaga listrik dan dia akan memberikan uang. Sama. Ini mah money game ecek-ecek teman-teman ya. Tapi yang saya kaget, saya dapat beberapa DM dari member-member saya di Instagram. Ternyata mereka sudah mulai membuat event besar-besaran ada di Kupang. Waduh, ini kampungnya istri saya ini kan. Waduh, kasihan nih orang Kupang nih. Kamu ditipu tuh. Banyak orang itu kenal lihat itu. Wah, ini bebek-bebek dungu. Kalau katanya Pak Chandra Teja ya, ini bebek-bebek dungu nih. Kamu mau disembelih ini, teman-teman. Jadi buat Anda-Anda hati-hati. Karena apa? Kita melihat dari fase satu aja ya. Perusahaannya jelas nggak? Nggak jelas. Nggak ada perusahaannya. Yang muncul paling leader-leadernya. Kamu lihat track leader-leadernya. Saya yakin, seyakin-yakinya leader-leadernya itu adalah leader-leader ponzi, veteran-veteran. Veteran-veteran ponzi. Fitub lah, golongan-golongan fitub, yakul. Pasti, udah. Nggak mungkin, enggak lah. Veteran-veteran ponzi. Dan mereka bergerak. Nah, ini hati-hati ya, teman-teman ya. Hati-hati. Bagi Anda yang sudah masuk di sini, saran saya cepat tarik uang Anda. Karena kalau nggak, hilang ya, hilang begitu saja. Nanti leadernya, saya kan juga korban. Seperti begitu kan? Kemudian nggak kena polisi. Problemnya adalah leader-leader money game begini ini. Ini adalah afiliator-afiliator kejahatan ponzi yang tidak disentuh oleh polisi. Ya, sama seperti afiliator-afiliator robot trading, leader-leadernya bebas berkeliaran paling dorman 1-2 tahun. Kemudian jual produk lain lagi, nipu lagi, dan yang kena ya masyarakat. Nah, kemudian satu ya, perusahaannya udah nggak jelas. Ini udah gampang ditebak, ini pasti ponzi. Pasti ponzi. 1000% ponzi. Pasti sekem. Entah kapan, pasti sekem. Ownernya nggak jelas, perusahaannya nggak ada. Kemudian sistemnya dipasarkan dengan MLM. Kemudian ada berjenjangnya. Ada, misalnya kalau kamu ngerekrut orang, nanti kamu akan dapat komisi. Ngerekrut, orang ini ngerekrut lagi ada anak bercucu, bercicit gitu kan? Udah kelihatan. Dan kelihatan adalah, kita lihat dari pembagiannya. Ini dia bayar mesin, mesin iklan level 1. Harga produk 47 ribu, mulai 47 ribu. Kemudian dia penghasilan harian 26 ribu. Kontrak kerjanya 3 hari. Jadi dia dapat 78 ribu. Tapi makin lama, makin lama, makin besar. Komisinya makin gede, kelihatan. Pokoknya kalau sudah MLM, produknya itu just keatanya gitu kan? Ini ada penyewaan mesin iklan. Mesinnya mana? Nggak ada. Barangnya mana? Nggak ada. Katanya. Tetangga saya juga bilang, katanya sapi bisa terbang. Katanya, ya kan? Kodok bisa berubah jadi manusia gitu kan? Katanya. Kalau katanya teman-teman dan kamu percaya kayak begini. Ampun, topat lah. Kamu itu memang sudah dilahirkan untuk ditipu, teman-teman. Ya, orang-orang seperti kamu itu memang dilahirkan untuk menjadi, ya sama kayak cacing, kayak ulet Hongkong itu loh. Ulet Hongkong itu diciptakan untuk jadi makanan burung. Ya, kamu golongan ulet-ulet Hongkong itu. Ya, ataupun ulet-ulet atau jangkrik-jangkrik yang dibesarkan hanya untuk jadi makanan burung. Ya, kamu adalah golongan bebek-bebek dungu yang memang diciptakan untuk memperkaya pebisnis skema ponsi. Dari titik ini aja udah kelihatan loh, teman-teman. No, tapi kan cair, Pak. Loh ya, pasti. Ponsi pertama kali pasti cair. Tujuannya cair apa? Supaya untuk mencari member lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Ingat ya, ponsi sebelum skem, semua orang akan mendapatkan hasil. Tapi begitu skem, semua habis. Apa nggak tobat-tobat kasus kayak Yagul, pembiayaan Schneider, kemudian apalagi CSP Mine. Aduh, sudah banyak. Ini cuma ganti topik aja, mesinnya sama. Gitu loh. SOP-nya, istilah apa, ibarat kata ini, apa ya, di aplikasi itu. Programmingnya sama, cuman bedanya ini topiknya. Ya, topiknya adalah mesin iklan. Ya, sama aja kalau kamu ada prostitusi online pake tematik. Ada yang, oh ini dokter-dokteran, ini yang penjara-penjaraan. Ya, judulnya juga sama, prostitusi, bos. Nah, cuman beda tematik aja. Katanya loh ya, saya nggak tahu, cuman katanya ini. Oke, lanjut ya. Nah, jadi tidak perlu panjang lebar lagi, teman-teman. Kamu percaya saya ya, syukur nggak percaya? Sudah, teman-teman. Ini udah kelihatan jelas. Apakah AGT ini terafiliasi dengan ATG? Beda, beda. Cuman dimirip-miripin aja. Mungkin supaya orang-orang yang susah WD di ATG itu pindah ke AGT. Tapi ini ecek-ecek, hati-hati. Ini nggak sampai setahun juga pasti amblas lah. Paling bulan ke-6. Ini kan dia mulai bulan Oktober, Maret ya. April, Mei, Juni. Ya, paling Juli, Agustus sudah wassalam. Mungkin setelah video ini viral, ya, ahli wassalam. Jadi, buat teman-teman, kabarin saudara anda, teman anda, kemudian keluarga anda, terutama yang di daerah-daerah, kupang hati-hati ya. Jangan ketipu kayak begini. Udahlah, cari duit yang normal-normal aja. Kerja keras, teman-teman. Kalaupun anda mau bisnis, investasi, usahakan di tempat-tempat yang, kalau katanya Bapak Pepti, itu legal dan logis. Ini sudah nggak legal, udah nggak logis. Kamu masih mau, ya memang kamu ditakdirkan untuk ditipu. Jadi, buat teman-teman ini ya, buat teman-teman sebenarnya kalau mau mendeteksi ini money game atau nggak, ini investasi bodong atau nggak, itu sebenarnya saya ajarin satu cara yang simple. Yaitu, tanya sama mbahmu, ya, tanya sama mbahmu, mbahmu. Kamu itu kan punya mbah yang pinter, sakti, mandraguna, namanya mbah Google, ya. Kamu buka Google, kamu buka, kamu kemudian cari dengan misalnya AGT apa segala ya. Investasi itu akan benar, kalau begitu kamu cari mbah Google, kemudian rata-rata mayoritas 95% itu beritanya positif, 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 positif. Maka investasi itu bisa dikatakan valid, legit lah, ya. Kalau 5% kadang-kadang ada sesuatu masalah, orang komplain itu biasa. Tapi kalau kamu lihat mbah Google, cebret, kemudian kayak AGT ini kan udah nggak jelas nih, websitenya apa juga nggak jelas. Ataupun kadang-kadang kayak robot trading itu masih ada yang ngomong bagus, ada yang ngomong jelek. Pokoknya kalau perdebatannya itu 50% ataupun 60%, artinya ada yang pro 50%, ada yang kontrol 50%, itu sudah alamat investasi bodong, teman-teman. Jadi tinggal Anda cari di situ aja, sebenarnya Anda nggak perlu tanya ke saya, udah tahu. Cuma kadang-kadang Anda itu udah terlanjur masuk, udah terlanjur kena rayuan leader, terlanjur invest, nyemplung, ya kan. Akhirnya apa? Tai kucing rasa coklat, teman-teman. Kalau ini kan, kalau sedang jatuh cinta, tai kucing rasa cuan, gitu loh. Padahal cuannya ya tai kucing. Sekian dari saya, teman-teman. Sukses selalu. Sub indo by broth3rmax